Untuk berdamai, seseorang harus menjadi pemimpin yang tidak kenal kompromi. Untuk berdamai, orang juga harus mewujudkan kompromi. Orang yang diilhami oleh demokrasi, ha'azazi manusia, dan peluang ekonomi akan berbalik melawan ekstremisme. Jilbab terbaik yang ada di mata yang melihatnya. Menjadi baik seharusnya tidak pernah dianggap sebagai lemah. Itu bukan tanda kelemahan, itu tanda sopan santun. Sopan santun, rahmat, kemampuan wanita untuk membuat semua orang merasa di rumah. Dan itu tidak boleh ditafsirkan sebagai kelemahan. Sangat sulit bagi saya untuk tidak dapat kembali ke negara saya, tetapi di negara saya keadilan telah dibunuh. Saya dibesarkan untuk percaya bahwa manusia itu baik. Itulah sebabnya, itu mengejutkan saya ketika saya melihat manusia berperilaku buruk. Demokrasi membutuhkan dukungan dan dukungan terbaik untuk demokrasi berasal dari negara demokrasi lain. Negara-negara demokratis harus bersatu dalam sebuah asosiasi yang dirancang untuk saling membantu dan mempromosikan apa yang merupakan nilai universal demokrasi. Melalui demokrasi, kita dapat memenuhi kebutuhan dasar rakyat, melibatkan mereka sebagai peserta dalam merencanakan dan mengembalikan otoritas pemerintah. Sebagai seorang pemimpin wanita, saya pikir saya membawa jenis kepemimpinan yang berbeda. Saya tertarik pada isu-isu wanita dalam menurunkan tingkat pertumbuhan populasi sebagai seorang wanita. Saya memasuki dunia politik dengan dimensi tambahan, yaitu seorang ibu. Ketika tinggal di Amerika, ketika saya kuliah di Harvard, pada awal 1970-an, saya melihat sendiri kekuatan yang luar biasa hampir ajaib dari orang-orang untuk mengubah kebijaksanaan melalui cara-cara demokratis. Saya masih ingin pulang ke rumah setiap kali saya mendapat kesempatan. Apa yang tidak direkam, tidak diingat. Perang politik dapat terjadi dari mana saja. Berada di penjara juga sulit karena itu seperti berada di kuburan. Anda tidak bisa berbuat banyak. Kediktaktoran politik dan keputusasaan sosial menciptakan keputusasaan yang memicu ekstrimisme agama. Demokrasi diperlukan untuk perdamaian dan melemahkan kekuatan terorisme. Mengejar kedamaian berarti naik di atas keinginan, kebutuhan, dan emosi seseorang. Balas dendam terbaik adalah demokrasi. Kebebasan bukanlah tujuan, kebebasan adalah awal.